Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ya untuk pembahasan kita akan apa yang akan kita lakukan wabila step, iklan step pertama agul ini udah memenuhi ya ada beberapa yang memenuhi selanjutnya kita akan mencet ke dalam step kedua nah kita kita bisa langsung iklankan iklan tipe web conversion dengan optimasi view content ya, atocard ya tapi kalau atocardnya belum mateng seperti ini ya atocardnya belum mateng mana tadi, nah ini atocard nah ini belum mateng kita bisa menggunakan view content dulu ya, view content nah seperti ini artinya adalah kita akan menargetkan orang-orang yang lebih orang-orang yang kriterianya mirip dengan orang-orang yang udah view content yang udah mengeklik masuk ke view content artinya dia orang-orang yang pengen melihat produk itu lebih jauh kan lihat view content ini ya nah jadi kita kita menyuruh si facebook untuk mencari orang-orang yang memang lebih tertarik dengan update segini nih jadi seperti itu untuk web conversion ya kita juga sebenarnya masih bisa gunakan iklan ppe juga ya ini saya pakai lagi iklan ppe dengan post yang sama tapi adset yang winning nah tapi pakai adset yang winning artinya adalah nah kita bisa menggunakan adset ini ya yang busana muslim ya seperti ini ini udah unggul tapi dengan iklan yang ppe tujuannya adalah semuanya ini iklan web conversion juga bisa iklan bentar saya pause dulu nah ini iklan web conversion optimasi view content dengan target kita bisa targetkan local lag view content ya view content dengan targetnya broad karena kita udah local lag targetnya local lag lalu target maksudnya ini target ini adalah auditsnya ya audits bagian auditsnya interestnya atau demografiknya ya kita kasih broad niche plus narrow artinya kita ambil yang kecantikan dan yang brain ya jadi beauty plus brain seperti itu yang niche dan narrow atau bisa juga kita gunakan log local lag log traffic video atau local lag yang traffic fan speech ya target yang sama dengan adset PPI yang winning atau gunakan target yang sama dengan PPI yang winning ini kayak gini artinya jadi kita akan memaksimalkan custom audience ini ya custom audience sini kan kita bisa lihat funnelingnya ya nah funnelingnya view content nah untuk 3 funneling ini di atasnya ini ada beberapa custom audience tingkatan di kualitasnya di bawah view content ya nah ini ada custom custom audience dari view video ya nah disini ada view video lalu ke interaksi fan speech fan speech sendiri lalu ada custom audience local lag bentar kita lihat lagi traffic video traffic fan speech dan view content ya view content oke artinya seperti ini untuk tahap kedua adalah bentar cabut dulu biar jelas nah disini ya jadi untuk funnelingnya saya bikinkan satu lagi yang ke atas ini ada ini segini ada mereka ya nah begini oke ini local lag kita local lag kan untuk tahapan selanjutnya ya ini juga local lag nah ini tujuannya adalah untuk step kedua ini kita akan memenuhi kita akan memenuhi kolam sini salah satunya ya kita akan memenuhi kolam ini itu cut atau kalau bisa ya kolam purchase ya nah seperti ini oke jadi tujuannya untuk memenuhi kolam itu selain sales ya sales yang di gak hanya untuk BIP balik modal balik modal saja tapi udah ada keuntungan ya tapi fokusnya untuk funnelingnya kita beriklan dengan beberapa target ya ini di local lag ya ini di local lag ini juga di local lag ini juga di local lag dengan tujuan adalah kita akan memenuhi memenuhi custom audience ini ya event pixel add to cart sama purchase seperti itu ya hal ini kita ini artinya adalah kita akan membuka beberapa aset ya aset yang view content aset yang traffic video aset yang traffic fans page ya dan aset yang pakai yang winning winning aset yang dari PPA ya kita juga bisa untuk tipe iklannya kita bisa gunakan PPA saja atau PPA dengan post yang sama ya post yang sama itu artinya post yang udah unggul ya udah unggul disini nah disini ya ini saya akan pakai yang kalau udah unggul banyak komennya ini juga otomatis akan menarik minat mereka yang baru lihat iklan ini ya nah bisa juga kita iklankan dengan webconversion nah ini fokuskan kalau webconversion itu lebih condong penilaiannya ke dalam klik itu ya klik collectionnya lebih kenceng karena yang fokusnya adalah klik ya nantinya klik ke website ya nah webconversion tujuannya klik kalau post engagement tujuannya adalah interaksi ya nah seperti itu kita fokusnya kesini nanti nah ini biar anda paham tak saya intangi semua jadi enggak mengumpulkan ini lagi ya walaupun ini nanti otomatis juga banyak ya kita fokusnya ke tingkatan yang ini aja oke oke semoga paham nah ini dengan audiens minimal nanti 500 ribu usia bisa diambil yang winning ini otomatis karena saya menggunakan 18 sampai 25 jadi saya menggunakan 18 25 oke nanti akan saya coba juga split dengan usia aset yang berbeda usia 25 ke atas 26 ke atas oke lalu budgetnya bisa gede langsung 50 atau 100 ya per di per aset ya placementnya yang winning tentu saja yang mobile iklankan 3 sampai 7 hari lagi oke goalnya adalah dapet sales profit ya dapet profit bukan hanya BIP lagi tapi profit udah profit ya karena kita menggunakan target yang udah kita local leg ya nah ini targetnya udah bukan 3 set bukan lagi 3 set plus ya kalau 3 set plus itu ya hanya untuk tes saja ya untuk pengenalan saja tahap pertama lalu goal yang kedua adalah dapet etukat mateng ya seperti itu tadi nah ini etukat mateng ya ini etukat mateng jadi dengan etukat mateng nanti kita bisa untuk tahap selanjutnya ini kita tingkatkan lebih berkualitas audiensnya ya oke dapet adset winning tentu saja ya nanti kita lihat adset mana yang paling winning apakah dari lokelak ini lokelak ini lokelak ini atau dari adset yang besara muslim tadi ya yang adset yang winning tadi yang ini ataukah yang besara muslim oke oke lalu profit banyak penjualan tentu saja ya sama ini ya oke ya goalnya empat ini harus anda penuhi nanti di tahap kedua oke nanti yang kita perlu perlu perhatikan adalah cost per purchase sama cost per website conversion ya e-website e-tucat e-tucat ya ini nanti kita akan coba untuk mendalami costnya ini ya cost per website e-tucat dan ini e-tc ya nah ini jadi kita fokusnya matengin cost per website e-tucat sama cost per purchase ya disini biayanya nah kita lihat disitu manakah yang paling murah ya kalau paling murah jadi paling efektif kenanya kenanya audiensnya nah ini website purchase paling banyak mereka berkunjung ini untuk penilaian mana yang paling banyak ya itu untuk jumlah traffic website content view jadi kita lihat berapa traffic masuk ke website content view lalu lalu kalau kita klik website e-tucat nanti kita akan melihat berapa banyak jumlah traffic web e-tucat itu yang masuk ya kayak gini tadi nah ini web content views view content ya view content ya kita bisa lihat sini ini kalau nanti kita iklankan web conversion ya kalau fast engagement ya kita lihat komennya yang manding banyak yang mana lalu link kliknya yang paling efektif berapa ya cost per link klik ya seperti ini oke jadi kayak gitu untuk penjelasannya semoga anda paham ya nanti akan saya praktekan gimana cara penerapan untuk step 2 ini ya dengan adsetnya yang kayak gini nanti oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati